Perbecahan internal Israel rupanya semakin besar, bahkan Kepala Divisi yang menangani perizinan senjata api di Kementerian Keamanan Nasional Pendudukan Israel, Israel Afisar kini juga mengundurkan diri. Ia memberontak karena tidak sepakat dengan kebijakan Menteri Tamar Bin Civer yang membagikan senjata kepada warga sipil. Dilansir dari Morocco World News, Afisar mengajukan pengunduran dirinya pada Senin 4 Desember 2023 kemarin. Sebelum mengundurkan diri, Afisar sempat mengecam kebijakan Bin Civer selama sidang di Knesset. Menurutnya permintaan Bin Civer agar kantornya mengeluarkan izin senjata kepada warga Israel yang tidak menerima pelatihan senjata api merupakan tindakan keliru. Terlebih beberapa izin juga dikeluarkan atas permintaan Bin Civer untuk pemukim tanpa kewenangan hukum untuk melakukannya. Diketahui Bin Civer memang telah mengumumkan sejak November lalu bahwa pasukan pendudukan Israel mulai mempersenjatai warga di tengah berlanjutnya agresi Israel. Kini setelah mengetahui Afisar mengundurkan diri akibat kebijakannya, Bin Civer justru melontarkan kritikan pedas. Dimana menurutnya distribusi senjata kepada warga Israel jelas dan berkelanjutan. Ia juga menyebut bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kriteria yang spesifik dan berkelanjutan atas perang dengan pasukan pembela Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.